Intro Kementerian Keuangan mengaku telah menerima daftar nama 134 pegawai Direkturat Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan tertutup dengan menggunakan nama istri. Daftar tersebut merupakan hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan hasil analisis pangkalan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Staff khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Justinus Prestowo mengatakan daftar 134 pegawai Pajak punya saham atas nama istri itu telah diterima oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada Jumat 10 Maret pekan lalu. Karena menurut aturan kan tidak ada larangan sebenarnya PNS itu berbisnis. Yang penting memberitahukan, melaporkan, dan juga menjaga tidak ada konflik kepentingan dan abuse of power. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.